Halo kembali lagi lur bersama channel otobojo81 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi lur dan kali ini otobojo di sore hari ini khususnya mau membahas tentang gear starter yang bikin ngaruh atau biar ketika di starter lebih responsif buat khususnya yang mungkin buat seher standar dari bawaan motor pabrik atau yang buat more up yang sampai 70 m ya atau bor up dah dan pada intinya di depan saya udah ada contoh nanti dan kali ini depan saya ada motor FU dan ini lagi kondisi servis dan ini lagi di sekir dan nanti kita rakit lagi dan kita mau ngasih tutorial tutorial atau tip buat masalah yang buat starter biar lebih responsif jadi modal di custom atau biar start dari share standar dari 58 maupun sampai 70 biar lebih responsif ya lur Oke jadi nanti apa aja yang yang dirubah atau yang di custom atau apa aja yang diakalin dan apa cepat yang diganti nanti kita kasih tahu dan gimana cara kerjanya dengan starter pada umumnya motor standar maupun buat motor bor up biar lebih memaksimalkan ya dan pada intinya ini dengan cara menurut saya dan mungkin sobat YouTube yang lebih paham banyak dan kali ini untuk punya pengalaman dengan kesariannya aja dan kali ini nanti ini udah pada intinya ada yang dimotor di mana atau pada yang dimotor di depan saya yang jenis motor Suzuki FU ya lu Oke tunggu sejenak ini teman-teman jangan lupa jika setelah tengah tadaa oke kembali lagi lutan ini udah ada keadaan di depan saya maksudnya udah ada magnet atau ada dua macam dan yang ini at magnet dan gear starter dan dirum seset jenis motor FU yang tahun 2014 atau yang baruan dan ini yang F karbu yang jenis motor F lama ya lor dan nanti kita kasih tahu yang apanya dirubah dan apa yang harus dibeli jadi tolong disimak Oke jadi nih buat yang F lama atau jenis Honda maupun Kawasaki jadi bisa nih buat kalian yang mau mengikuti cara ini biasanya untuk bejo dengan cara nanti yang kita kasih tahu dan ini yang jenis F baru ya lor lubang-lubang atau masih ada lubang pembuangan dengan oli kalau yang lama enggak ada yang mampet atau ada lubangnya lor Oke nanti ini kita kasih tahu langsung celur dan ini kalau yang baru pelernya seperti ini atau model one way-nya model one way-nya nggak pakai per atau pakai kuningan atau tembaga maupun yang seperti depan saya atau yang kelihatan seperti ini yang jenis baru atau masih karbu juga dan ini yang jenis lama atau yang model pelor pelor tapi enggak mulut atau opal nanggung jadi ini habis ganti tapi ngelos ya lor tapi nanti kita nah nih depan akan ngelos nah nih sini ngelos kedepan acat ya lor dan yang normal tapi nanti ini mau pasang ke sini lor kita contohkan nanti ini yang masih standar pabrik yang belum dirubah atau masih standar kita cek masukkan ke sini dan kita contohkan nanti ini yang masih standar pabrik yang belum dirubah atau masih standar kita kita cek masukkan ke keras karena ini adanya disini dulu ya dan diputar diputar ya cepat tapi berhentinya lebih cepat yang atau lebih cepat berhentinya lah intinya dan ini yang standar tam belum dirubah atau masih bawaan motor dan ini yang udah dirubah lor kita tes masukkan jadi ini yang udah dirubah lor nah lebih lama ya berhentinya atau kondisinya masih leser atau muter seperti ada rodanya ya lor dan padanya yang intinya ini karena udah dirubah dan nggak kita lihatin proses pemikinannya intinya ini udah kita rubah dan ini yang udah di custom atau kita mau buat coba jatuh yang mau mengikuti nyangur nah ini yang udah dirubah karena udah dipasang lar bambu ya atau lar tidur bukan yang bearing standar atau bearing atau nih berlar bambu atau lar tidur ya nah tapi harus dibawa ke dengah bubut jadi biar masuk harus bawa lar bambunya dan jangan sampai miring atau salah bubut jadi nanti bikin suara kasar juga dipastikan sebelum bawaan motor mau dipasang lar bambu tadi cara kerjanya harus sesuai ya atau masih bagus di area sininya kadang bikin udah makan jadi harus bener-bener kondisi bagus baru di pasang lar bambu ya murd jadi ini yang udah dirubah jadi harus beli lar bambu atau dibugut bawa bengkel lubut karena ikut campur bengkel luput ya lu jadi nanti ketika dimasukkan ke sini lebih responsif ya lebih mantap jadi buat ngaruh awal starter jadi buat seri yang dimanakan standar bawaan motor maupun yang 56,5 dari generasi GL atau yang make 56,5 sampai 56,5 atau tiker ya jadi biasanya kalau tiker kan enggak ada lahar bambu atau GL jadi untuk bejo biasanya dirubah aja atau dikasih lar bambu maupun jenis jenis KLX ya lu jadi kalau KLX juga enggak ada lar bambunya ya jadi biasanya saya mending dikasih lar bambu aja lu nah biasanya kalau KLX sering kemakan atau Honda bagian bosingannya atau kuningannya atau albronnya lu nah kalau albronnya kemakan atau kuningannya kemakan juga kadang bikin masalah ya jadi dibikin masalah suara atau ketika ntar dibikin error atau nanti bikin macet ketika mesin hidup jadi suara kasar karena gancet ya atau macet depan belakang ya soalnya ini cara kerjanya harus ke belakang ngelos ke depan bawa magnet atau muter magnet biar starter hidup ya lu dan biasanya kalau main bikin bosing atau nggak dikasih gotoli atau bahannya kurang bagus jadi enggak awet atau masih kelonggaran juga bikin suara atau yang bagian sini ya bagian sini tuh bikin suara juga atau dari one way nya bisa bikin suara dan bikin ngelos starter ya lu atau starter nya seperti yang ini seperti yang depan saya ini ngelos semua jadi ini kalau yang F lama mungkin sobat YouTube bila mau pakai gear home ateng mau pakai one way F baru bisa ya lho itu udah kelihatan jadi modelnya bisa sana sini mau gearnya juga sama jadi intinya pada pengakalan bagian lahar bambu aceler jadi ngaruh bila dikasih lahar bambu lho jadi bisa nih kalau mau pasang yang jenis F lama mau pakai baru juga bisa ya atau dengan catatan seset kalau one way ini kalau mau pakai ini kan belinya seset kalau ini bisa beli pelor aja ini kalau mau ini pakai ini ya tinggal ini dicopot dipindahin ke sini aja lho jadi biasanya seperti itu dan pada intinya yang mau lebih responsif cuman modal custom jadi buat CR yang 58 standar bawaan motor atau yang bawaan intinya bawaan motor lah dan sampai pakai seher diameter 70 atau yang udah burap yang seperti depan saya loh atau yang hampir 70 ini dan pada intinya yang khusus tema di konten ini saya tentang rubah ini jadi harus beli punya karisma atau pokoknya banyak kurang lar bambu nanti diukur dimasukkan ke situ lalu diwibok bengkel wuti bubut diameter luarnya biar masuk dan jangan salah bubut jadi nanti bisa bikin suara terlalu kasar juga dan ini kalau pakai lar bambu lebih respon dan lebih awet di area kerasnya Oke itu saja mungkin cukup buat sobat YouTube yang mau mengikuti cara saya atau menurut saya emang saya sering sampai KLX juga pernah dan cuman di itunya jadi buat nyangkat share biar lebih respon atau cuman di custom yaitu tadi penjelasannya mungkin bila kurang detail tolong dimakan dan pastinya yang udah nonton channel tobojo sekali lagi saya doakan biar sehat selalu dan yang tak banget utama banget saudaranya biar berkah dan sukses selalu tobojo 81 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati